Intro Tidak ada orang yang hidup tanpa persoalan, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Bahkan kehidupan sendiri itu adalah ujian. Begitu sejatinya kehidupan kita dari sisi spiritualitas. Selamat datang di Financial Wisdom. Kita akan kembali membahas beberapa topik. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa kunci sukses dalam mengatasi persoalan-persoalan untuk meraih kesuksesan. Sahabat Financial Wisdom, apa kriteria sukses bagi Anda? Apa definisi sukses bagi Anda? Bagi sebagian orang, sukses dikatakan adalah jika kita berhasil meraih apa yang kita inginkan. Sebagian yang lain menganggap kesuksesan selalu dikaitkan dengan pencapaian. Baik itu pencapaian kepemilikan harta, pencapaian memiliki jabatan atau kedudukan, atau mendapatkan popularitas. Bagi sebagian yang lain, kesuksesan itu bukan berada di dunia. Kesuksesan di dunia adalah sebuah perjalanan. Karena kesuksesan sesungguhnya adalah ketika kita berhasil masuk surga di akhirat kelam. Apapun definisi kesuksesan yang sahabat-sahabat sekalian miliki, di dalam perjalanan kita menempuh kesuksesan tersebut, kita akan memiliki banyak persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang harus kita hadapi. Sahabat Financial Wisdom, mari coba kita tengok beberapa masalah yang sudah harus kita hadapi sejak kita kecil dahulu. Ketika kita kecil, kita ingin lebih banyak bermain. Sementara orang tua kita menginginkan kita lebih banyak belajar. Ketika kita lulus SMA, kita mendapatkan persoalan untuk mencari perguruan tinggi yang kita inginkan. Setelah masuk perguruan tinggi, kita mendapatkan persoalan untuk bagaimana lulus dengan segera mungkin. Lalu kita menghadapi persoalan bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana mencari pasangan hidup, dan terus akan muncul persoalan-persoalan dalam kehidupan yang tidak akan pernah henti-hentinya. Adanya persoalan justru menjadi bagian bagaimana kita meraih sukses. Apa definisi sukses menurut Anda? Sebagian orang mengaitkan sukses dengan pencapaian sesuatu yang ingin kita raih. Sebagian lain mengaitkan kesuksesan dengan kepemilikan harta, kepemilikan jabatan atau kedudukan, atau ada yang menganggap sukses ketika mendapatkan popularitas. Apapun kriteria dan definisi sukses yang sahabat sekalian miliki, dalam perjalanan menuju sukses itu, kita akan selalu menghadapi banyak persoalan dan banyak tantangan. Namun pada saat yang bersamaan, kita diberikan Allah potensi kecerdasan. Saya baru bicara tentang potensi kecerdasan. Kita belum bicara mengenai kecerdasan itu sendiri. Berbagai kecerdasan kita sudah mengenal. Dan rupanya, berbagai potensi kecerdasan tersebut adalah cara Allah untuk membekali kita mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi. Mari coba kita lihat, kecerdasan-kecerdasan apa saja yang sudah kita kenal. Yang pertama, yang paling banyak diketahui adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Apakah cukup kecerdasan-kecerdasan itu harus kita miliki untuk mengatasi persoalan? Ternyata tidak. Masih banyak kecerdasan yang lain untuk kita bisa menghadapi persoalan kehidupan yang sangat kompleks. paling tidak ada tiga kecerdasan yang lain yang harus kita miliki yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat kita. Yang pertama adalah kecerdasan fisik. Yang artinya, seberapa kita memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan kita. karena rupanya, tanpa kecerdasan fisik, apapun yang kita miliki, belum tentu bisa kita nikmati dan belum tentu kita bisa upayakan untuk kita berbuat sesuatu. Yang kedua adalah kecerdasan finansial. Dan ini akan menjadi bagian dari topik-topik kita yang akan kita bahas dalam financial wisdom. Kecerdasan finansial merupakan sesuatu yang baru-baru saja menjadi topik yang hangat. Karena mungkin banyak orang mengalami persoalan-persoalan keuangan walaupun memiliki penghasilan yang tidak sedikit. Yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial memang tidak selalu diartikan dengan kecerdasan bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Kecerdasan sosial yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita berempati terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada di sekeliling kita. Negara kita termasuk negara yang banyak mengalami persoalan-persoalan sosial. Dan persoalan-persoalan sosial ini tidak selamanya bisa ditangani oleh pemerintah. Bagi kita yang memiliki banyak kemampuan terutama jika nanti sahabat-sahabat sekalian memiliki kemampuan finansial tentunya sangat penting untuk memiliki kecerdasan sosial. Dalam konteks financial wisdom kita akan membahas tentang kecerdasan finansial. Nah untuk selanjutnya mari akan kita lihat apa yang dimaksud dengan kecerdasan finansial. Sahabat financial wisdom kita akhiri perjumpaan kita kali ini kita akan lanjutkan topik-topik berikutnya dan kita akan membahas lebih mendalam tentang kecerdasan finansial. Salam financial wisdom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.